Ketika lagi santai baca buku, tiba-tiba si monyet merasa lapar guys Karena ada tomat aja di piring, dia pun akhirnya memakan tomat itu Tapi ternyata satu itu kurang guys, dia masih pengen makan lagi Karena bener-bener gak ada stok makanan di rumah, si monyet pun langsung belajar di supermarket Disana dia membeli tomat, buah-buahan, dan bahkan dia beli sayuran juga Karena cacing di perutnya udah pada gak sabar nih, dia sampe makan disitu dong Aduh nyet-nyet Setelah itu dia langsung ambil nih sayur-sayuran yang lain Pokoknya dia mau borong tuh kayaknya Ketika sampe di rumah, dia pun mulai memotongi sayur-sayuran yang dia beli Setelah sudah selesai, dia pun menghias piring supaya cantik gitu Karena belum bisa masak, si monyet pun cuma membuat salad sayur aja tuh Liat deh guys, dia sampe lahap gitu Kalau kalian suka sayur gak nih, komen di bawah ya Inilah mengapa kita gak boleh overthinking biar gak kayak cewek ini guys Jadi cewek ini mau pergi piknik guys Saat itu dia lagi siap-siap dan memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil Tapi pas mau berangkat, dia panik karena lupa naruh kunci mobilnya Ternyata kuncinya ada di sapunya guys Ketika lagi di perjalanan pun, cewek ini panik lagi Dan overthinking kalau kompornya belum dimatiin Setrikanya belum dicopot Kucing peliharaannya nyakernya ke rumah Dan maling yang masuk Dan bahkan air kerannya lupa dimatiin dan kebanjiran Karena merasa keadaan rumah bener-bener kacau banget Seperti apa yang dia pikirkan Dia pun akhirnya berbalik arah dan kembali pulang Tapi guys, pas sampe rumah Ternyata di rumah itu masih aman-aman aja Gak ada maling, neneknya baik, peliharannya lagi makan Dan akhirnya dia pun merasa lega Tapi karena terlalu panik Dia sampe lupa mematikan mesin mobilnya guys Karena jalannya seperti ini Sampai-sampai si mobil mulai menurun dan meledak kayak gini guys Aduh, kasian banget ya guys Baru juga lunas tuh mobil Suatu hari Spongebob mau makan sandwich yang dibuat ibunya Tapi tiba-tiba ada pensukan robot yang datang Dan mau memusnahkan si Spongebob Sebelum Spongebob ditembak Beruntung si ibu berhasil menembaki robot itu duluan Saat mau kabur Ternyata masih ada satu robot yang masih hidup Kemudian dia menembaki ibu Spongebob Dan akhirnya terungkaplah kalau ibu Spongebob adalah robot Karena itu si Spongebob jadi takut dan kabur saat melihat ibunya Sudah beberapa minggu si Spongebob pun mulai kangen Dan mencoba mendekati ibunya Meskipun agak koslet si ibu tetap memberikan Spongebob makanan Guys coba tebak dong cangkir nomor berapakah yang bakal terisi air duluan Sekali lagi cangkir nomor berapakah yang bakal terisi air duluan Yang tahu jawabannya jangan lupa komen ya Selamat menikmati